Jelang malam pergantian tahun, Dinas Pemadam Kebakaran menyiapkan 58 mobil pemadam kebakaran. Mobil-mobil ini akan berjaga di 8 titik utama dan titik-titik rawan terjadi kebakaran, termasuk di Anjungan Pantai Losari, yang menjadi titik kumpul di malam tahun baru. Mengantisipasi kebakaran di malam pergantian tahun baru, sebanyak 150 personil damkar disiapkan untuk berjaga di 8 titik sital negara, yang titik-titik kumpul di malam pergantian tahun seperti gedung Telkom yang dianggap rawan terjadi kebakaran, dan Anjungan Pantai Losari. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendali Operasi Damkar, Muhammad Cakrawala, menyebut antisipasi utama adalah kebakaran yang terjadi karena percikan petasan serta kembang api. Kesiapaan kita itu adalah menempatkan beberapa lagi mobil pemadam kebakaran beberapa titik, di Telkom, di Pasar Terong, di Pelabuhan, dan tersebar di seluruh kawas ter.